Kitab Ulangan Pasal 10 Loh Batu Baru Ketika itu Tuhan berkata kepadaku, Pahatlah dua loh batu seperti semula, dan datanglah kepadaku ke gunung. Buatlah juga sebuah peti kayu. Aku akan menulis di atas loh batu itu kata-kata seperti pada kedua batu yang kau pecahkan itu. Sesudah itu, masukkanlah batu baru itu ke dalam kotak. Aku membuat sebuah peti dari kayu akasia, dan memaha dua loh batu seperti sebelumnya. Kemudian aku naik ke gunung. Kedua loh batuku bawa di tanganku. Dan Tuhan menulis di atas loh batu itu kata-kata yang sama seperti yang ditulisnya di atas kedua loh batu sebelumnya, yakni sepuluh perintah yang disampaikannya dari api. Ketika kamu berkumpul di atas gunung, Tuhan kemudian memberikannya kepadaku. Aku turun dari gunung dan menempatkan loh batu itu ke dalam peti yang kubuat, dan Tuhan menyuruh aku meletakkannya di sana. Sampai sekarang loh batu itu masih di dalam kotak itu. Orang Israel berjalan dari Sumurya Akanid ke Mosera. Harun mati dan dikuburkan di sana. Anaknya Eleazar menjadi imam sebagai penggantinya. Dari sana umat melanjutkan perjalanannya ke Gudgoda, dan dari Gudgoda ke Yodbata, suatu tempat yang banyak sungainya. Ketika itu Tuhan memisahkan suku Lewi dari suku-suku lainnya untuk tugas khusus. Mereka mengangkut kotak perjanjian Tuhan. Mereka juga bertugas selaku imam di hadapan Tuhan. Dan mereka bekerja untuk memberkati umat dalam nama Tuhan. Mereka masih melakukan hal itu sampai hari ini. Oleh sebab itulah, suku Lewi tidak mendapat bagian tanah milik. Seperti halnya dengan suku-suku lain. Tuhan adalah bagian mereka. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepada mereka. Aku ada di gunung selama 40 hari dan 40 malam. Seperti pada pertama kalinya. Tuhan kembali mendengarkan aku pada saat itu. Ia memutuskan tidak akan membinasakan kamu. Tuhan berkata kepadaku, Pergi dan pimpinlah umat dalam perjalanan mereka. Mereka akan memasuki dan tinggal di negeri yang telah kujanjikan kepada nenek moyangnya. Apa yang sebenarnya dikehendaki Tuhan? Sekarang Israel, dengarkanlah. Apakah yang diminta Tuhan Allahmu sebenarnya dari kamu? Tuhan Allahmu mau kamu menghormatinya dan melakukan yang dikatakannya. Ia mau kamu mengasihi dia dan melayani Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi, taatilah hukum dan perintah Tuhan yang ku berikan kepadamu hari ini demi kebaikanmu sendiri. Segala sesuatu adalah milik Tuhan Allahmu. Langit, bahkan langit yang tertinggi adalah kepunyaannya. Bumi dan segala isinya adalah miliknya. Tuhan sangat mengasihi nenek moyangmu. Ia mengasihi mereka sedemikian rupa sehingga ia memilih keturunannya, yaitu kamu. Ia memilih kamu sebagai ganti dari bangsa lain. Dan kamu masih umat pilihannya sampai hari ini. Jangan keras kepala. Berikanlah hatimu kepada Allah. Tuhanlah Allahmu. Ialah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Dia Allah besar. Ia penuh kuasa dan mengagumkan. Baginya, setiap orang adalah sama. Ia tidak menerima uang untuk mengubah pikirannya. Ia mempertahankan para janda dan yatim piatu. Bahkan, dia mengasihi orang asing yang ada di tengah-tengah kita yang memberi makanan dan pakaian kepada mereka. Kamu juga harus mengasihi mereka karena kamu pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Hormatilah Tuhan Allahmu dan sembahlah hanya dia. Jangan tinggalkan dia. Bila kamu berjanji, pakailah hanya namanya. Ia adalah satu-satunya yang harus kamu puji. Dialah Allahmu. Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dan mengagumkan bagimu. Kamu telah melihatnya dengan matamu sendiri. Ketika nenekmu yang mu pergi ke Mesir hanya 70 orang. Sekarang, Tuhan Allahmu telah membuat kamu sebanyak bintang di langit. Terima kasih.